Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengelar rapat paripurna untuk membahas tiga agenda. Adapun tiga agenda tersebut terdiri dari kesepakatan penyusunan program peraturan daerah Kota Jambi, rancangan perda pajak retribusi daerah, dan terakhir terkait rancangan APBD tahun 2024 Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi mengelar rapat paripurna pada selasa 21 November 2023 yang dalam hal ini terdapat pembahasan terkait tiga agenda. Adapun agenda pertama yang dibahas adalah kesepakatan penyusunan program peraturan daerah Kota Jambi, agenda kedua tentang rancangan perda terkait pajak retribusi daerah, dan terakhir membahas tentang rancangan APBD Kota Jambi tahun 2024. Rapat paripurna ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, dan para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam hal ini, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi mengatakan, pembahasan utama dari rapat paripurna ini adalah rancangan perda terkait pajak retribusi daerah yang harus segera disahkan pada bulan November ini, guna kemudahan pemungutan pajak di tahun depan. Selanjutnya, M.A. Fauzi juga menyampaikan terdapat perubahan APBD, di mana angka APBD Kota Jambi mengalami kenaikan, sehingga saat ini angka APBD Kota Jambi sudah mendekati angka 2 triliun rupiah. M.A. Fauzi juga menjelaskan keterlambatan pengesahan APBD dikarenakan menunggu kepastian data guna penyesuaian anggaran, terutama terkait kenaikan gaji sebesar 8 persen. Ini kita banyak, 4 pembahasan punah, tapi yang utama itu rancangan perda tentang retribusi daerah itu yang paling penting. Kenapa? Kalau tidak disahkan di November ini, tahun depan tidak bisa mengurta pajak. Nah, itu hak APBD, hak keuangan perintah daerah itu yang sangat penting. Alhamdulillah, selesai. Nah, kita agak terlambat sebetulnya, setelahnya selesai. Kemudian yang kedua, masalah APBD. APBD ini, kenapa lama pembahasannya, kemarin kan waktu penyampaian itu memang masih mentah. Masih mentah, istilahnya belum tahu tentang kode daerahnya berapa, tapi setelah keluarnya pedum, dalam anumum dari indah itu yang kita bahas. Dan, Alhamdulillah, dari penyampaian sampai ketambahan itu dari 1651, kita sekarang menjadi APBD kita 1954. Ada kenaikan tambahan dari BNKK maupun kenaikan gaji Rp357 miliar. Itulah, makanya mendekati Rp2.000. Karena yang dibahas, tapi yang kenaikan ini maunya di APBD, dan kenaikan gaji 8%. Yang lain biasanya di Rp1.000. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini mendapat hasil akhir dengan kesepakatan bersama, di mana pandangan dari fraksi-fraksi sepakat memberikan persetujuan. Suciati, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.